Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salli'ala Muhammad wa'ali Muhammad Bersukma fit dunya siyaratahum Wa fil akhirati syafa'atahum Wa firlana zunubanakulaha pihakim Muhammadin wa'alihi ta'hirin Kembali kepada kajian kita menuju infak hakul yakin Sebelumnya telah kita bahas bahwa bagaimana agar infak kita menuju infak hakul yakin Pertama upayakan infak itu menambah cinta dan kasih kita kepada fukoro, masakin, dan tu'afa Yang kedua upayakan infak itu memasukkan infak atau sodako itu memasukkan kesenangan atau kebahagiaan kepada sesama Kepada sesama mu'min Kemudian upayakan infak itu menjadi lisana sidkin Ada alirannya Setelah kita meninggal juga Setidaknya menjadi teladan bagi orang-orang setelah kita Yang keempat Infak itu menjadi sangat kuat Kualitasnya dan membekas dalam jiwa dan mentransformasi jiwa bila dilakukan secara mudawamah Istiqomah Kemudian minggu lalu kita bahas bahwa Seharusnya infak itu dihindarkan dari Ariya fil amal Infak karena selain Allah Tapi seharusnya Ibtiqo imardotillah Mencari Ridho Allah Inna wanut imukum liwajhillah Lanuridumingkum jasa awala syukuro Sesungguhnya kami memberimakan kalian Hanya karena wajah Allah Kami tidak membutuhkan dari kalian Balasan tidak pula terima kasih Pada hari ini kita akan memasuki Jiri ke enam Infak Hakul yakin Yaitu menghindari mengungkit-ungkit Menghindari Infak untuk sombong Menghindari Ujub dalam infak Dan menghindari Ibtiqo iwajhi Infak yang ternyata Adalah untuk Mencari wajah kita sendiri Untuk membesarkan Citra diri kita sendiri Bukan untuk mencari Keriduhan Allah Na'udhu binah mintari Dalam surat Al-Baqarah Ayat 262 A'udhu binah minah syaitanirajim Al-lazina yungfikuna amwalahum Fisa bilillahi Sumala yudbi'u nama angfaku Manawwala azha Orang-orang yang menginfakkan Harta mereka di jalan Allah Kemudian Mereka tidak mengiringi Apa yang mereka infakkan itu Dengan Manawwala azha Dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti Perasaan penerima Lahum bagi mereka Ajaruhum Pahala Mereka Indarobihim Di sisi Tuhan mereka Walakhafun alaihim Walahum yasanun Dan tidak ada Rasa takut pada mereka Dan Mereka tidak bersedih Sadakallahul atim Jadi Seseorang yang Bisa Melakukan infak Dengan ikhlas Di jalan Allah Kemudian tidak membakar Pahala infaknya Tidak membakar Taman surga Yang telah Dibangunnya Nah Disini disebutkan Dua karakter Yang bisa membakar Taman surga Sodakoh Dan infak Yang telah dilakukan Yang pertama adalah Menyebut-nyebutnya Yang kedua adalah Menyakiti Perasaan penerima Disini luar biasa sekali Dijanjikan Pertama Pahala mereka Di sisi Tuhan mereka Bahkan Lebih lanjut Tidak ada Rasa takut pada mereka Dan tidak bersedih Ini Seperti yang Pernah kita jelaskan Sebelumnya adalah Sifat dari Waliullah Seperti yang Disebutkan dalam Quran Surat Yunus Ini Dibahas juga oleh Gusbah Sifat Waliullah Adalah Selalu senang Tidak pernah Takut Tidak pernah Sedih Ini ciri Dari Waliullah Imam Husin Salamullah Sampai Saat terakhir Sebelum syahid Dengan Keadaan Yang Kalau Secara Manusia normal Sudah Tidak bisa Dibayangkan Penderitaannya Tetap Tetap Wajahnya Berbinar Penuh Optimisme Tetap Tawakal Pada Allah Dengan Wajah yang Berbinar Walaupun Secara Fisik Keadaan Beliau Sebelum syahid Di hari Karbala Sungguh Membuat Mata yang Paling Kering Pun Ingin Menangis Kemudian Allah Senantiasa Membuat Kita Bersama Orang-orang Yang Menangisi Al-Hussein Salamullah Alaih Nah ini Ciri Waliullah Tidak ada Rasa takut Tidak ada Tidak pula Mereka Bersedih Selalu Senang Orang Yang Mampu Menginfakkan Kemudian Menyempurnakan Infaknya Dengan Tidak Menyebut-nyebutnya Dan Tidak Menyakiti Perasaan Penerima Ini Sungguh Luar biasa Saya Pernah Menonton Sebuah Film di Netflix Film Indonesia Disitu Ada digambarkan Seorang Keluarga Miskin Yang Sedang Konflik Antara Ayah Dan Ibunya Antara Kedua orang tua Kebetulan Ibunya Ini Tidak Tidak Bekerja Dan Ayahnya Ini Yang Bekerja Disitu Digambarkan Ayahnya Mengatakan Dalam Bahasa Jawa Tapi Saya Terjemahkan Kamu Ayah Suaminya Mengatakan Pada istrinya Yang Yang Memberikan Nafkah Pada istrinya Selama itu Hilang Total Sama Sekali Na'udhu Bilham Indah Kemudian Allah Mengindarkan Kita Dari itu Demikian Juga Seorang Ayah Yang Ketika Marah Pada Anaknya Mengucapkan Kata-kata Yang serupa Ya Allah Berilah kami Taufik Dan Hidayah Dan Indahkanlah Kami Dari Berilaku Menyebut Nyebut Infak Kami Sotakoh Kami Perbuatan Baik Kami Bahkan Hingga Menyakiti Orang-orang Yang Kami Kasihi Awam Masyolala Muhammad Wa Alim Muhammad Dan Lebih Lanjut Al-Quran Lebih Allah Menjelaskan Lebih Jelas Lagi Koulun Ma'ruf Perkataan Yang Baik Wa Mahfiroh Dan Mahfiroh Kairun Min Sotakoh Itu Lebih Baik Daripada Sotakoh Tatba Uh Aza Yang Sotakoh Maaf Yatba Uh Aza Sotakoh Yang Diikuti Dengan Tindakan Yang Menyakiti Wallahu Ghaniyun Halim Dan Allah Maha Kayak Lagi Maha Penyantun Luar biasa Sekali Seolah Disini Allah Mengatakan Allah Tuh 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 Sotakoh Mu Jadi Allah Seolah Allah Menempatkan Diri Sebagai Sang Penerima Sotakoh Allah Itu Maka Kalau Allah Melewati Orang-orang Yang Membutuhkan Sotakoh Dan Infak Itu Seolah Meminta Pada Kita Semua Ini Bukan Karena Allah Tuh Tidak Punya Dan Allah Tidak Bisa Memberi Hambanya Yang Kekurangan Tapi Emang Kehendak Allah Untuk Menguji Seluruh Makhluknya Menguji Manusia Ya Allah Itu Makhaya Dan Makhpenyantun Jadi Kolun Makruf Perkataan Yang Baik Ya Dan Mahfirah Disini Diterjemahkan Pemberian Maaf Itu Lebih Baik Ketimbang Sotakoh Jadi Sotakoh Yang Diikuti Perkataan Yang Tidak Baik Sedikit Pun Apakah Itu Terwujud Dalam Bentuk Risan Yang Tajam Atau Gerakan Gerakan Hati Yang Negatif Ya Mudah Allah Mengampuni Kita Jadi Perkataan Yang Baik Itu Lebih Baik Ketimbang Sotakoh Yang Kemudian Diiringi Tindakan Yang Menyakiti Azan Berikutnya Ini Di Ayat Berikutnya Nyambung Ya Jadi Tadi 272 273 Ini Alpacoro 274 Ya Ya Ayuhalladina Amanula Tuktilu Sodakotikum Bilman Nival Adha Baik Orang-orang Yang Beriman Jangan Batalkan Sodakoh Kalian Dengan Menyebut Nyebut Nya Dan Menyakiti Perasaan Penerima Kaladi Yung Fiku Malahu Ria Anas Seperti Orang Yang Menginfakkan Hartanya Karena Ria Pada Manusia Sedangkan Ia Tidak Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Perumpamaannya Seperti Batu Licin Yang Yang Diatasnya Ada Debu Lalu Batu Itu Dikuyur Hujan Lebak Sehingga Tinggallah Batu Itu Licin Kembali Layak Diruna Alasyai Mimma Kasabu Mereka Tidak Menguasai Sesuatupun Dari apa Yang mereka Usahakan Wallah 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 Yadil Komal Kafirin Dan Allah Tidak Memberi Petunjuk Kepada Kaum Yang Ingkar Ini Ayat ini Kandungannya Demikian Dasar Orang Yang Memiliki Berilaku Bersetegah Namun Itu Diikuti Dengan Menyebut Nyebutnya Dan Menyakiti Perasaan Penerima Ini Tidak Akan Dapat Pahala Sama Sekali Seperti Batu Licin Yang Ada Debu Di Kuih Rujan Lebat Sehingga Bersih Tidak Ada Sisanya Sama Sekali Tidak Ada Hasil Sedikit Pun Dari Apa Yang Mereka Usahakan Mengikuti Bahasa Allah Yarham Ini Termasuk Orang-orang Yang Membakar Taman Surganya Bahkan Di Penghujung Ayat Allah Menegaskan Allah Tidak Beri Petunjuk Orang-orang Yang Inkar Orang-orang Kafir Berlaku Berinfak Yang Disebut Sebut Diungkit Ungkit Itu Adalah Moralitas Orang Kafir Secara Substansial Sodakoh Ini Tidak Membuat Seseorang Naik Ke Langit Tapi Sodakoh Itu Membuat Orang Makin Jauh Dari Allah Bahkan Bergabung Dengan Orang-orang Kafir Na'u Subillah Mintalik Dalam Kitab Misanul Hikmah Yang Disusul oleh Allah Yerham Ayatollah Muhammad Rasulullah Diriwayatkan Bersabda Bersedekahlah Kalian Tanpa Menyombongkan Diri Karena Sesungguhnya Menyombongkan Diri Itu Menghilangkan Pahala Kala Kalaupun Seseorang Bersodakoh Kemudian Disebarkan Di Youtube Channel Dengan Tujuan Untuk Mengajak Orang-orang Lain Bersodakoh Tanpa Ada Setitik Rasa Mereka Lebih Ketimbang Orang Lain Mudah-mudahan Allah Melipatkan Dakan Pahalanya Tapi Awas Kita Kepleset Setelah Bersodakoh Hati kita Membisikkan Saya Adalah Orang-orang Baik Yang sudah Bersodakoh Nau Tufillahi Mindalik Apalagi Terungkap Dan Dari Imam Ali Salam Menunda Nunda Dan Mengungkit Ungkit Pemberian Itu Merusak Kebaikan Ya Seperti Contoh Suami Yang mengungkit Tungkit Pada Istrinya Saya Sudah Sekian Puluh Tahun Memberi Nafkah Kamu Dan Seterusnya Kamu Bisanya Minta Nau Tufillahi Kita Mudah-mudahan Terhindar Dari Perilaku Kecil Seperti Itu Yang Bahkan Akan Menggabungkan Kita Dengan Orang-orang Yang kafir Atau Orang-orang Yang ingkar Secara Hakiki Nau Tufillahi Mindalik Dilihatkan Bahwa Imam Ali Karam Allah Wajah Bersabda Ini Dari Misanul Hikmah Juga Yang Disusun Oleh Allah Yarham Ayatullah Muhammad Ar-Rai Syahri Akhye Ma'rufaka Bi'ima Tatihi Hidupkanlah Kebaikanmu Dengan Mematikannya Jadi ini The Tao Of Sotakoh Sotakoh Itu baru Betul-betul Disebut Sotakoh Kalau Orang yang Bersotakoh Merasa Tidak Bersotakoh Sama Sekali Sudah Mati Total Setelah Sotakoh Dia lupa Sama Sekali Bahwa Dia sudah Bersotakoh Tidak Menganggapnya Itu Sebuah Kebaikan Ya Kembalikan Semua Pujian Kalaupun Itu Disebut Kebaikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kepada Allah Saja Dan Para Kekasihnya Awam Salli Alam Muhammad Wa Alim Muhammad Nah Kemudian Kembali Dari kitab Misanul Hikmah Yang disusun oleh Allah Yerham Ayatullah Muhammad Ar-Raisyari Imam Ali Karomal Wajah Bersabda Milakul Ma'ruf Tarkul Man Nibi Kriteria Atau Tolak Ukur Al-Ma'ruf Kebaikan Tarkul Man Nibi Adalah Tidak Tidak Mengungkit Ungkit Kembali Ini Memperjelas Bahwa Salah Satu Kriteria Suatu Sodakoh Disebut Sodakoh Yang Sebenarnya Adalah Tidak Tidak Pernah Mengungkit Ungkit Kembali Kita Kembali Juga Pada Riwayat Yang Telah Kita Bahas Sebelumnya Ini Juga Dari Misanul Hikmah Yang Disusun oleh Allah Yerham Ayatullah Muhammad Ar-Raisyari Mudah-mudahan Allah Meluaskan Kuburnya Dari Imam Aswadik Salam Mula Aleh Lata Sodak Lata Tata Sodak Janganlah Engkau Persetekah Ala Ayun Ninnas Di Hadapan Manusia Li Yusak Kuka Agar Mereka Memoci Mu Atau Agar Mereka Menganggap Mu Suci Pak Inaka Maka Sesungguhnya Engkau Engkau Infaalta Jika Engkau Melakukan Itu Infaalta Zalika Jika Engkau Melakukan Itu Fakodis Taufaita Ajaroka Maka Engkau Telah Mengambil Pahalamu Wala Wala Iza Atau Taita Bi Aminika Fala Tutli Alaihah Simalak Akan tetapi Jika Engkau Memberi Bi Aminik Dengan Tangan Kananmu Fala Tutli Alaihah Simalak Maka Janganlah Engkau Perlihatkannya Kepada Tangan Kirimu Karena Maaf Karena Sesungguhnya Yang Engkau Persetekah Untuknya Secara Rahasia Itu Akan Membalasmu Secara Terang Terangan Ini Menunjukkan Memperjelas Bahwa Ketika Orang Persetekah Seharusnya Ketika Tangan Kanan Persetekah Tangan Kiri Tidak Melihat Ini Persis Dengan Apa Yang Disebutkan Imam Ali Hidupkanlah Kebaikanmu Dengan Mematikannya Kalau Sudah Mati Sudah Tidak Ada Dalam Pikiran Apalagi Mengungkit Mengungkitnya Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang Mudah-mudahan Senantiasa Ada Dalam Barakatul Muhammad Saya Ingen Menutup Kajian Ini Dengan Mengutip Kembali Dari Ayatullah Allah Yerham Muhammad Ar-Rai Sahri Dari Misan Al-Hikmah Kola Iblis Berkatalah Iblis Ibas Tam Kantu Min Ibni Adam Vizalath Jika Aku Sudah Menguasai Anak Cucu Adam Dalam Tiga Hal Lam Ubali Maka Aku Tidak Peduli Ma'am Amin Apa Yang Diamalkannya Atau Apapun Yang Dilakukannya Fainahu Guero Makbul Karena Sesungguhnya Itu Tidak Akan Diterima Fainahu Guero Makbul Min Hu Maka Sesungguhnya Dari Nya Itu Tidak Akan Diterima Yang Pertama Izzat Maaf Izzat Paktharo Amalah Jika Ia Telah Menganggap Banyak Amal Perbuatannya Yang Kedua Wana Syazambah Dan Melupakan Dosa Dosanya Yang Ketiga Wadakholahul Ujubu Dan Ujub Telah Masuk Kedalam Dirinya Jadi Ketika Seseorang Melakukan Infak Kemudian Di BCI Setan Wah Kamu Hebat Kamu Sudah Infak Dan Dia Percaya Aku Adalah Termasuk Orang Yang Sudah Ber Infak Aku Lebih Baik Bisa Jadi Aku Lebih Baik Ketimbang Orang Lain Na'ud Bila Min Dalik Hancur lah Nilai Seluruh Infak Dan Soda Kau Kita Bahkan Seluruh Amal Kita Na'udzubillah Min Dalik Dan Akan Termasuk Dalam Kolongan Orang-orang Yang Ingkar Na'udzubillah Min Dalik Iblis Sudah Tidak Perlu Lagi Menggoda Dia Tidak Mau Lagi Menggoda Malah Mungkin Dia Akan Memberikan Sebuah Motivasi Luar Biasa Bagi Kita Untuk Bersotak Sebanyak Banyaknya Apapun Yang Dilakukan Tidak Tidak Akan Diterima Na'udzubillah Min Dalik A'udzubillah Issamil Alim Min Hamazati Sayatin Wa'udzubillah Ayak Turuni Inna Huwas Sami Al-alim Menyimpul Menyimpulkan Seluruh Kajian Kita Hari Ini Mengikuti Bahasa Allah Ya Rahim Jangan Bakar Taman Surgamu Jangan Bakar Sotakoh Dan Infak Kita Dengan Mengungkit Ungkit Dengan Menyakiti Hati Penerima Dengan Ucapan Yang Buruk Dengan Menyombongkan Diri Dengan Mengingat Ingat Sotakoh Sotakoh Kita Na'udzubillah Min Mas Shalallah Allah Sayyidina Muhammadin Wa'al Hitahirin Marilah Kita Kirimkan Sebaik Baik Pahala Majlis Ini Kepada Nabi Besar Sallallahu Alayhi Wa'ala Assalam Dan Keluarganya Yang Suci Assalamuala Alayhi Dan Keluarganya Dan Turiyahnya Dan Para Sahabatnya Dan Leluhurnya Yang Suci Dan Para Nabi Para Rasul Para Solihin Para Sidikin Para Syuhada Para Pecinta Nabi Dan Keluarganya Dari Segala Zaman Para Ulama Al-Mukhlasin Al-Mukhlasin Bimuham Al-Tohirin Juga Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-Masing Dan Para Leluhur Kita Suara-suara Kita Baik Yang Masih Hidup Mampun Yang Sudah Meninggalkan Kita Anak-anak Kita Istri-istri Kita Suami-suami Kita Semua Orang Yang Kita Cintai Juga Kesulitan Baharuddin Yaitu Ayah Bapak Baharuddin Bintang Si Dan Mertua Beliau Haji Muhammad Said Bin Zakaria Mudah-mudahan Allah Meluaskan Kubur Mereka Berdua Bihak Bihak Wa Al-Ali Tawhirim Untuk Itu Semua Al-Fatiha Tasbiku Salawat Masalli Al-Muhammad Al-Muhammad Al-Ali Al-Muhammad Al-Ali Al-Muhammad Al-Akhiri Al-Muhammad ala muhammadin wa'ali muhammad fil mala'il a'la hasalli ala muhammadin wa'ali muhammad fil mursaleen Allahumma adhi muhammadan al-wasilata wa syarabha wa darajat al-kabirah Allahumma inni amantubi muhammadin walham aroh wala tahrimi yawmal qiamati ru'yatah wa syukni sohbatah wa tawafani alamin latih wa sqini min khawdihi masroban rowiyan sa'ikun hani'an la asma'u ba'dahu abadah inna ka'alakul isya'in qadir Allahumma faka ma'amantubi muhammadin walam aroh fa'arifni fil jinani wajhah wa wama balik ruha muhammadin anni tahiyyatan kasiratan wassalama wa ma taufiki illa billah alahi tawakaltu wa ilahi unib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh